Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil anamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim kembali lagi kita di program Haru Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rucardi yang akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan dengan narasumber kita insyaallah sudah sangat paki dalam keilmuannya Alhamdulillah kali ini kita bersama dengan Ustadz Roshid ya teman-teman spesial Sebelum saya membacakan pembahasan-pembahasan kita atau pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita Saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Dan segala aktivitas kita tentu mudah-mudahan diridui oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Ya di segmen yang pertama ini nanti kita akan membahas tentang masa nifas ya teman-teman ya Masa apa namanya setelah melahirkan Ini berarti untuk perempuan ya teman-teman ya Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila untuk semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pendak agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini kita hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz berapa lama masa nifas hingga bisa melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya Mohon pencerahnya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Darah nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita Ketika mendekati waktu untuk melahirkan Dan darah itu bisa saja keluar sebelum detik-detik melahirkan Atau saat melahirkan atau setelah melahirkan Nah biasanya ketika darah itu keluar memang akan diikuti oleh tanda-tanda Bahwa seorang wanita itu akan melahirkan demikian Nah lama masa nifas itu sendiri adalah Kebiasaannya kata para ulama itu sekitar 40 hari Atau 1 bulan 10 hari Itu kebiasaannya Tetapi ada juga yang sampai kepada 60 hari atau 2 bulan Oleh karena itu para ulama memberikan penjelasan bahwa Ketika si wanita itu sudah lebih dari 40 hari masa nifasnya Maka dia melihat apakah sudah berhenti darahnya atau tidak Ketika dia sudah berhenti darahnya Maka dia mandi Mandi wajib untuk nipasnya itu Kemudian dia melaksanakan ibadah sholat Namun ketika darah itu masih berlanjut setelah 40 hari Maka ditunggu sampai nanti 60 hari Itu maksimal Namun jika 60 hari juga belum berhenti Berarti itu ada indikasi kuat bahwa darah itu bukan lagi darah nipas Tetapi sudah masuk darah kotor atau darah istihabah Nah ketika itu sudah bisa ditandai bahwa itu bukan darah nipas lagi Tapi darah istihabah Darah penyakit Maka dia wajib mandi Kemudian dia melaksanakan ibadah yang lainnya Bagi suaminya pun boleh menggawalinya Karena dianggap dia tidak lagi masa nipas Dia boleh melaksanakan segala bahkan wajib baginya Melaksanakan seluruh kewajibannya Sholat, puasa dan yang lainnya Wallahu ta'ala adem Syakran jazakallah khairan Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman ini Jika dilihat dari kebiasaan ya Yang disampaikan oleh Sarasya tadi Bahwasannya Masa nipas untuk para Akhwat ya Yang setelah melahirkan itu biasanya Direntang waktu 40 hari Namun ada juga yang bisa sampai Ke 60 hari Maka dilihat Atau menjelang ke hari 40 Atau setelah hari ke 40 itu kita lihat dulu Atau dilihat dulu Apa namanya Apakah masih ada atau tidak Darah yang keluar Seperti itu teman-teman Karena kalau seandainya Setelah hari ke 60 Disampaikan tadi Masih ada yang keluar Maka Itu bisa jadi Diindikasikan oleh Darah istihadah Teman-teman Dan itu adalah darah kotor Bukan Apa namanya Dar nipas lagi teman-teman Jadi Hal ini tentu saja Bisa dicek secara Ke Apa namanya Secara mandiri Atau mungkin bisa dikonsultasikan juga Ke dokter ya teman-teman Kalau seandainya memang Ada masalah yang Bisa kita katakan Kita juga Mengalami hal yang tidak biasanya Gitu ya Setelah 40 hari Ataupun setelah 60 hari Masih Keluar darah Namun terkait ibadah ini Jika memang itu Bukan lagi darah nipas Maka Sudah bisa Untuk melakukan Ibadah ya teman-teman Melakukan ibadah Baik sholat Maupun ibadah-ibadah lainnya Ya Allah Teman-teman Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Apakah tolak ukur sedekah Dilihat dari jumlahnya Mohon pencerahnya Ustaz Mmm Mhmm 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 Terima kasih.